Sahabat Gendimas, sudah dua minggu ini banyak sekali pertanyaan yang menyangkut sistem penyaringan air sederhana untuk kebutuhan rumah tangga dengan berbagai macam masalah, air kuning, keruh, sangat berbau, dan berbagai macam masalah dan keluhan seakan-akan kita sedang membahas definisi tentang cinta sangat banyak masalah yang dihadapi oleh sahabat-sahabat semua yang berada di Kalimantan maupun di Sumatera khususnya daerah Riau Sahabat Gendimas, dalam suatu sistem pengolahan air, sebenarnya kita tidak perlu berpikir yang sulit-sulit kita akan berpikir menjadi sulit ketika sahabat berpikir bahwa filter air itu satu kali dipasang dipergunakan seumur hidup nah ini yang membuat semuanya jadi sulit tetapi kalau sahabat berpikir bahwa sedang memasang filter air seperti ini bisa menghasilkan air yang bersih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa untuk satu kali proses produksi dan mencucinya jika proses itu sudah selesai ini akan membuat pikiran kita lebih lapang dan pikiran kita akan lebih fokus pada sistem penyaringan air jika kondisi air kita buruk sahabat juga berpikir menggunakan filter walaupun 100 filter sekalipun sebenarnya itu menyengsarakan diri sendiri bukan mencari solusi terbaik tetapi justru bikin sengsara sahabat bayangkan jika sahabat pakai tanki yang besar kemudian satu bulan dipakai semua tanki itu sudah penuh dengan lumpur dan kotoran bayangkan bagaimana sahabat membersihkan tanki-tanki itu bisa-bisa kita membutuhkan 3-4 orang untuk menyelesaikan pembersihan dari kita punya filter-filter itu kenapa bisa terjadi seperti itu? karena sahabat berpikir bahwa dengan filter air satu kali pasang dipakai seumur hidup ini yang membuat salah tetapi jika sahabat berpikir bahwa saya pasang filter air supaya saya mendapatkan air yang bersih jernih tidak berbau dan tidak berasa untuk kepentingan higieni sanitasi dan setelahnya setelah produksi atau setelah air tampungan kita sudah penuh kemudian kita mencuci kita punya peralatan-peralatan masak semua untuk kita memasak kembali air baru yang akan kita gunakan esok harinya cara ini lebih menyelesaikan masalah daripada sahabat berpikir tentang filter yang banyak dan filter yang mahal sahabat kendimas disini saya mengajari sahabat bagaimana cara membuat hosing untuk filter PVDF kapasitas 1000 liter per jam jadi sebuah hosing harus kita lubangi di bagian bawahnya kita pasang ikran dengan tujuan kita bisa membuang kotoran ya yang dimana sebelum PVDF ini kita hadang dengan satu buah kartrid filter yang juga 20 in dengan cara ini kita akan mendapatkan hasil air yang bersih jernih kalau berhubungan dengan tidak berbau jika punya sahabat air dari sumbernya memang tidak berbau sahabat tidak membutuhkan karbon jadi yang bisa menghilangkan bau air hanya karbon cara lain tidak ada mari kita berpikir dengan cara sederhana kita ciptakan suatu sistem pengolahan air yang sederhana juga untuk kita gunakan di rumah setelah tampungan kita penuh kita cuci semua peralatan untuk kita gunakan esok hari ketika kita ingin membuat air bersih kembali jadi jangan berorientasi pada filter-filter besar yang banyak jika kondisi air di rumah sahabat sangat-sangat kotor ya jadi saya perlu menekankan disini gunakan filter yang sederhana kecil murah tapi bisa menyelesaikan masalah sahabat coba perhatikan kondisi air di sumur ini sangat-sangat kotor dengan sistem penyaringan air yang sederhana kita bisa menghasilkan air yang jernih dan air ini layak kita gunakan untuk kebutuhan sanitasi nah sahabat gendimas ini yang saya maksud dengan suatu solusi bahwa sistem pengolahan air dan peralatannya tidak harus besar-besar seperti apa yang kita bayangkan tetapi cukup kecil sederhana murah namun dapat menyelesaikan masalah sahabat gendimas dalam proses ini khusus untuk di wilayah riau saya dibantu oleh teman ini Pak Maman yang terus membantu untuk mengobservasi bagaimana kendala air di daerah riau dan bagaimana cara mengantisipasi supaya air dari setiap sumur menjadi bersih yang sudah disaring atau tidak kita coba eksperimen dulu sahabat gendimas sahabat gendimas dengan dibantu oleh Bang Maman di Rokan hili riau ini saya dapat berorientasi tentang kondisi dan kualitas air secara umum di riau sahabat gendimas terima kasih atas atensinya saya Lukman Hakim di Blitar Jawa Timur salam gendimas selamat menikmati